bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 12 ini agak dalam lihat baik-baik ini tidak merapat ke sini bukan rapat tapi tetap buka sini termasuk perempuan lihat baik-baik hadis merapatkan perempuan itu awalnya terkait dengan saat berdiri kerapatkan begini ada begini kenapa ada penjelas menerangkan bahwa pakaian dulu kan enggak seperti sekarang perempuan ada mau kena ada macam-macam terus terjaga ketika terbuka begini kainnya terangkat maka agak menutup seperti ini sehingga dibedakan dengan laki-laki asal-basarnya sama saja kalau pakaian sudah cukup baik enggak ada masalah enggak ada perbedaan laki-laki perempuan bahkan kalau tangan begini saat sujud rapat itu nabi langsung melarang ya awas berbahaya bahasanya berbahaya jangan lakukan kenapa karena saat sujud darah tuh dipumpa terus ke otak tuh saat ditekan dia serahmat tertekan orang bisa sesak di sini untuk itu diminta dilebarkan karena ukuran orang Arab dulu besar enggak tapi katakan coba kau buka sedikit begini supaya anak kambing bisa lewat ukurannya anak kambing disebut tuh orang Arab zaman dulu jadi anda jangan bayangkan sujud benar lah kambing lewat dulu sini depan kambing bawah tuh sini enggak begitu maksudnya kasih space disini supaya nggak nekan ke diafragma jelas kalau kita kucing lah gitu kan anak kambing kebesaran kan baik jelas ya oke sekarang silahkan lapak tangan posisinya jelas ya kening oke nah sekarang ini ya di bagian sujudnya perhatikan baik-baik ini tidak terlalu maju ke depan sehingga ini naik tidak manjang sehingga ini rata paham ini normal ini aja segini bagus cukup baik lalu yang paling saya notice adalah satu ini sudah bagus bagian kaki belakang oke nah teman-teman tampakkan disana ya coba difokuskan ke kaki belakang saya maafkan saya maafkan ya ngadapnya ke arah sini coba secara dulu supaya dilihat kakinya oke nah ini udah bagus kakinya ditutup bukan dibuka jadi bukan begini oke tapi begini jangan tanya kenapa dulu ya ikutin dulu ini begini dah ini begini udah bagus satu kening kemudian dua telapak tangan sudah sikunya tidak begini tidak ke dalam begini nggak usah nengok yang tujuh ini tidak juga terlampau begini ya sehingga saling sikut dengan yang di samping ini biasa aja saat bertakbir sehingga begini oke belakang seperti itu bisa dipahami baik silahkan kembali ke tempatnya saya kembali ke tempatnya sedek tenang dulu jangan lu berdoa pastikan posisi itu lu hadis yang kedua jika saja tahu kama kala semakin sujudakan kalau anda sujud kata nabi kok kokohkan dulu sujudmu jangan langsung doa tempelin yang enak ya sampai nempel betul kening tempelin makanya teman-teman tempat sujudnya kalau bisa jangan terlalu empuk supaya nempelnya enak karena itu di atas bantal nggak boleh sujud terlumpuk jadah coba cek kalau terlumpuk tuh yang membuat nggak nempel nggak ngerasa nempel tuh yaitu kurang dianjurkan ya jadi kalau pas nempel itu terasa betul sehingga ada nempel nanti saat darah mengalir ke otak tuh kalau kita sedikit MRI itu ada kayak titik God Spot disini di samping rasa tenang disitu nyatu nah biasanya kalau energinya sudah ke situ ada rasa nyaman ada tenang ada ketundukan awalnya kalau belum benar pusing dulu tuh gitu awalnya nah nanti nempel semua ini nempel menempel kalau sudah nempel betul ada sensasi yang berbeda pada diri kita jelas Oke jadi itu dulu yang pertama saya tekankan tempelkan dulu dengan baik rambut panjang tidak harus diikat laki-laki ya bukan perempuan biarkan dia terurai dengan catatan tidak menutupi keningnya oke kalau 12 menutup masih kena kening masih nempel itu sah walaupun makruh makruh tanzih istilahnya kalau bisa dihindari karena enggak disukai tapi tetap sah ya karena itu nabi pakai mama yang di luar itu ya kita pakai peci sekarang ya itu salah satunya bukan ingin membuat penampilan performance sebagainya tidak asal katanya supaya akarnya rambut ini yang mungkin panjang tertutup sehingga tidak terlalu menutup bagian saat kita sujud ya tapi kalau dia tak pakai peci justru kembali jangan diikat biarkan aja karena pada dasarnya enggak ada orang rambut ke depan begini kan pasti ke samping kan ya kalau pun sujud dia terurai nah ada riwayat mengatakan ketika dia sujud dan terurai pun itu sebetulnya rambut ikut sujud itu tapi dia enggak menutup kening kalau nutup semua maka tidak sah jelas ya kalau masih masuk sebagian nempel dia walaupun terhalang satu dua itu tetap sah dia sujudnya walaupun sifatnya makruh sebaliknya perempuan nggak boleh ada satu rambut pun apa masalahnya bukan karena menghalangi tapi awarat bagi perempuan jelas yang harus ditutup nah kemudian yang kedua kain bagaimana statusnya mau kena kan nempel disini ya nah mau kena sedapat mungkin tidak menutup bagian keningnya buka supaya keningnya menempel ya kalau dia terhalang sama sekali nggak nempel dahi dengan kena mau kenanya maka salatnya tidak sah berbeda dengan berbeda dengan mau kenanya jadi alas pakai jilbab nutup mau kena karena misalnya di aropah panas nih dipakaiin jadi alas itu tetap sah malah sah ya antum pakai sorban disini ya itu ada sanadnya tuh sanadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah tuh pernah lepas sarung pakai celana segini sarungnya dilepas dijadikan sorban kan begini tuh itu nasabnya selepet begini tuh ya begini tuh itu Jabir bin Abdullah itu bukan ngarang ada hadisnya diprotes tanya kenapa mesti dilepas kan bagus dipakai Iya bagi kita yang punya tapi nantiklah kita temukan orang-orang yang mungkin nggak seperti kita pakaiannya terbatas saya contohkan begini supaya orang tahu pakai begini pun sah Anda punya sarung pakaian bagus di daerah tuh kan ada yang selananya segini cuma pakai kaos dia tanya saya solatnya sah nggak agama ini mudah jangan dipersulit